Pasca Muktamar, Ketua Umum Berserta Sekjan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Terpilih, Seratu Rahim Kepimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah. Keduanya usulkan program Ghost to Pesantren Bagi Kaum Muda. Pasca terpilihnya Pimpinan Pusat IPM pada Muktamar IPM di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih Multazam Ahmad dan Yusuf R. Yanuri kunjungi PWM Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Pimpinan Pusat IPM diterima langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah Tafsir, dan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah lainnya. Ketua Umum PPIPM terpilih Multazam menyampaikan rencana ke depan dan memohon doa kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PPIPM periode 2021. Selain itu, dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah Tafsir, berpesan agar PPIPM memberikan perhatian kepada ranting yang ada di pesantren, terlebih di Jawa Tengah yang merupakan Pimpinan Wilayah dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia. Berkunjung di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, saya Multazam Ahmad Tawalam bersama Sekretaris Jenderal Terpilih, kami hadir kemudian bersilaturahmi bersama ayah kandang untuk kemudian menitipkan doa, pesan, amanah yang kemudian akan membawa kami di dua tahun satu periode di Pimpinan Pusatikatan Belajar Muhammadiyah ke depannya. Tadi kami sudah bertemu dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, ada Pak Tafsir dan untuk Pimpinan yang lain, tentu beliau menyampaikan banyak pesan yang sangat bermanfaat bagi kami dan akan kami diskusikan dengan teman-teman untuk menjadi program kami selama dua tahun berdepan di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah pada hari ini audiensi Ketua PPIPM dan Sekretaris Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih pada kamar IPM yang baru selesai di WMP Prototo, atau memang BWM nyampaikan selamat, sukses, atas terpilihnya kebenaran baru yang Mas Tawalam dan Mas Susuk. Mudah-mudahan duet ini akan membawa IPM ke depan akan lebih maju, dan juga selamat atas metamar yang berjalan yang langsar, sukses, dan inilah metamar pertama mungkin yang menggunakan online, dan ternyata memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, bagaimana sebuah permohonan perudahan metamar tidak harus secara offline, tapi ternyata juga bisa dengan cara online, dan ternyata berhasil lansar dan menghasilkan pertimbangan dan program yang saya kira tidak kalah berkualitas dengan metamar yang berjalan secara offline. Untung Prasetyo Ilham memerintahkan dari Semarang, Jawa Tengah.